ingat ya teman-teman kita ngebeat kalau faktornya banyak seperti ini contohnya disini itu banyak ketika saya nongkrong di stasiun sekarang itu banyak driver yang ngetem ketika habis nantar dari mana gitu kan oke teman-teman sekarang hari Jumat 16 Februari ya jam setengah 12 siang banyak faktor yang mempengaruhi orderan kena delay bahkan kena anyep saya pun menarik ini udah offbeat ya teman-teman karena memang waktunya buat sholat Jumat dan sekarang sebelum ke proses selanjut kita cek saya baru dapat 9 trip poinnya 1300 orderan searah sudah saya pakai layanannya hanya tiga yang aktif dan ini orderan penutupan tadi sekitar jam 11 lewat 15 ini saya baru sampai kontrakan ya ini orderannya dari jam 6 pagi jam 6.00 di orderan pertama dan orderan penutupan yang ke 9 juga jam 11 lewat 15 nah banyak faktor yang mempengaruhi orderan kita menjadi delay bahkan akun kita itu tidak dianggap ketika kita posisinya sudah on biasanya kan kita main ngebit saja tanpa kita cek akun customer terbaca atau enggak nah mungkin banyak yang beranggapan juga faktor ini tidak mempengaruhi saya juga biasanya ada kok bang kadang-kadang nanti yang komen kayak gitu nggak ngaruh bang akun kita nggak terbaca tetap dapat order memang betul tapi seenggaknya kalau akun kita udah terbaca aktif dan gambar motornya muncul berarti kan seenggaknya ada harapan buat lebih besar untuk dapat ordernya nah kita bisa cek misalkan seperti ini ternyata gambar motor kita di titik biru itu nggak ada makanya kita nggak baca aktif walaupun ini udah banyak yang on feed ya teman-teman kita bisa cek juga kita bisa kembali dan di handphone usahakan juga jangan terlalu banyak aplikasi seperti ini ini juga HP saya memang aplikasi nggak terlalu banyak bisa dibilang ada ya beberapa cuman saya aktif yang namanya kita hapus chest dan hapus data yang sekiranya memakan memori terlalu banyak nah itu salah satunya terus di poin selanjutnya kita kalau ngepit juga jangan ngepit saja kita juga pertahankan yang namanya rating dari customer seperti ini contohnya teman-teman Alhamdulillah selalu dapat bintang 5 karena apa kita itu memberi pelayanan sebaik mungkin kepada tiap customer nah ini jadi poin pentingnya kita nggak cuma ngepit saja kita nggak cuma melibir saja kita nggak cuma nongkrong saja dan kita juga jangan ngandelin di satu tempat karena faktor di lapangan akunnya itu yang bersaing semakin banyak nah ini ya teman-teman poin yang saya dapat itu baru dapat berapa coba 33.475 ini baru tembus yang namanya silver apakah di bulan ini akan tembus ke platinum juga kita lihat saja di bulan ini wallahualam ya seenggaknya kita udah mencoba sebaik mungkin ngepit juga konsisten dan ingat ya teman-teman kita ngepit kalau faktornya banyak seperti ini contohnya di sini itu banyak ketika saya nongkrong di stasiun sekarang itu banyak driver yang ngetem ketika habis nganter dari mana gitu kan dapet dari mana terus nganter ke stasiun bahkan dapet dari kawasan atau pinggiran bahkan mall nganter ke stasiun pasti otomatis pada nahan nah pembagian order pun itu nggak rata karena apa ketika kita ngikuti alur memang betul kita harus disuruh nahan biar bulan nggak ngosong tapi kalau kita akunya belum pernah dapet ya susah juga tapi seenggaknya kita udah mencoba untuk bertahan namanya main murni itu kan prosesnya lama tapi kalau udah mendapatkan hasil ibaratnya akun udah ada riwayat konsisten menjaga pelayanan rating dan lain-lain itu akun kita nanti enteng sendiri makanya kenapa saya itu ketika ngebit yang saya pertahankan itu adalah apa nah disini nggak cuma aja ngebit konsisten tapi penilaian dari customer itu penting walaupun nggak ada keterangan wah drivernya baik sopan dan remah nggak seperti itu kan seenggaknya ada bintang 5 yang masuk ke akun kita kadang ada yang mengucapkan hanya sekilas terima kasih terus ada juga yang ngasih tip tanpa ngasih keterangan kita cara ngebit itu sebenarnya sama cuma rezeki udah berbeda mungkin teman-teman bisa meniru pekerjaan saya tapi bukan berarti dengan rezeki begitu pun juga saya teman-teman saya mungkin bisa meniru teman-teman semua yang mungkin mendapatnya di atas 400 500 ya nggak apa-apa mungkin rezeki nya teman-teman semua akun saya memang stabil segini gitu jadi di map juga pasti saya cek nah disini teman-teman hapus data hapus cek juga sering saya lakukan terus jika teman-teman bertanya saya ngebit pakai handphone apa kita bisa cek coba masuk ke pengaturan nah disini kan ada keterangan dan lain-lain kita langsung cek tentang ponsel menitanya baru 5 ya teman-teman kita klik saja nama perangkat bapak f11 model versi color versi Android 9 prosesor e-core RAM 6 GB memory perangkat itu 128 itu totalnya sisanya yang masih kosong ada 107 GB nah ini memori kosong yang nggak saya pakai itu masih ada 107 GB nah disini teman-teman kenapa saya nggak ngebit pakai HP Samsung lagi karena HP Samsung nya itu buat pengecasannya itu lambat dan udah agak longgar makanya nggak saya pakai dan ini HP satu-satunya buat yang ngedit dan buat ngebit ada KineMaster terus IG YouTube Studio ya dan lain-lain campur aduk aku memang tidak dibilang aplikasinya lumayan cuman saya sering hapus test hapus data yang kira-kira sering memakan memori karena apa itu buat memperlancar kinerja HP saja mungkin banyak teman-teman yang menyepelekan dan menganggap biasa ya terserah saya hanya ngasih informasi sesuai apa yang saya jalani kita nggak salah teman-teman untuk tujuannya sering kita juga nggak salah tujuannya berbagi selama kita ngebit seenggaknya kita ada harapan buat lebih baik lagi dan buat teman-teman semua ketika ngebit tolong ya kalau memang benar-benar fokus jaga konsistennya kasihnya saya pun juga mengandalkan yang namanya mode pesawat contohnya seperti ini teman-teman ketika mungkin kita sudah posisinya offbeat kita mau makan atau istirahat ya cukup mode pesawat memang cara ini mungkin nggak pengaruh kepada teman-teman semua itulah info yang saya sampaikan semoga bermanfaat tetap semangat dan salam satu asfal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati